Sayang kamu ngomong apa sih? Maksud kamu apa kita gak bisa bersatu? Karena sekarang semuanya udah terlambat. Selamat tinggal, Pangeran Alexander. Aku berharap setelah ini putri terbuka matanya dan benar-benar akan menjauhi Pangeran. Karena gimana pun juga keluarga mereka gak pantas deket dengan keluargaku. Tersiksa juga kalau lama-lama kayak gini. Ternyata nahan lapar gak enak juga ya. Tapi kayaknya aku nyimpen snack deh kemarin. Ya benar, untung aku nyimpen sesuatu di sini. Ya, sekedar untuk nahan laparlah. Lumayan juga buat ganjel-ganjel. Daripada stres kelaperan. Tapi aku harus tetap bisa pura-pura kayak gini, depan Pangeran. Supaya semua rencana aku bisa berjalan dengan lancar. Gue gak mau kalo papa sampe gak makan. Gue gak mau papa jadi sakit karena kepikiran soal kematiannya Tante Lydia. Mendingan gue siapin makanannya papa, gue panasin, terus gue bawa ke kamar papa. Semoga aja papa mau makan. Tidak ada Pak Riz. Maaf pak, Bully dia masih blok akses kita ke keuangan perusahaan. Akses itu baru bisa terbuka kalau kita berbuka. Kalau misalkan kita punya surat kuasa dari Bully dia, kalau Bully dia menyerahkan perusahaannya ke kita. Selama surat kuasa itu gak ada, kita gak akan bisa masuk akses keuangannya. Gue gak mau papa sampe sakit, gara-gara gak makan. Yaudah, sekarang kamu cari cara. Bagaimana untuk bisa mengakses ke bagian keuangan. Papa lagi ngomong sama siapa? Kamu cari tau. Suara papa gak begitu jelas. Kalau masih ada yang membangkang, kamu kasih tau saya. Besok saya akan pecat semua yang membangkang sama saya. Pokoknya saya mau tim kita tetap solid dan berusaha gimana caranya supaya aliran dana perusahaan bisa tetap jalan. Pokoknya saya gak mau. Kalau aliran dana perusahaan itu terhenti, kamu harus cari cara gimana supaya dana perusahaan bisa tetap jalan dan bisa membiayai proyek-proyek kita selanjutnya. Oke. Pak. Pangeran. Bawa apa kamu? Kamu udah lama disini? Aku bawain papa makanan. Habisnya tadi, papa kayaknya gak harus makan ya. Kenapa sih pangeran harus mergokin aku lagi makan biskuit disini? Padahal aku sengaja buat gak habisin makanan. Supaya pangeran ngira aku kehilangan selera makan karena kepikiran sama Lydia. Iya pangeran, papa bener-bener kehilangan selera makan semenjak ditinggalin sama Tante Lydia. Papa ngerasa sedih banget. Makanya papa gak nafsu untuk makan. Tapi, untung ada kamu. Ngingetin papa bener juga papa harus tetap jaga kesehatan supaya fit. Kalau drop, malah nanti bisa lebih susah lagi. Papa juga coba untuk nge-meal sih sebenernya karena papa punya biskuit yang papa simpen. Tapi, enak juga makannya. Oke. Terlalu lama kosong kali. Boleh aku nanya sesuatu? Kamu mau nanya apa pangeran? Barusan pas ditelepon, aku gak sengaja denger, papa bilang kalau papa pingin mecatin semua karyawan-karyawannya Tante Lydia. Kenapa, papa? Bukannya kantor yang papa tempatin sekarang itu kantornya Tante Lydia. Kau janji, atas nama Mama. Gua bakal selidiki semuanya. Gua bakal cari bukti. Gua bakal cari bukti. Kau om Alex yang udah bunuh Mama. Lihat aja Besok gue bakal ke kantor polisi Buat ngukapin semua ini Gue gak bakal bikin hidup om Alex tenang Atas semua yang udah om Alex lakuin ke mama Gini pangeran Papa harus kasih tau kamu Kalau semenjak ditinggalin Tante Lydia Beban tanggung jawab Papa di perusahaan itu makin besar Berat juga rasanya untuk bisa nanggung semuanya sendiri Makanya Papa harus benar-benar efisien dalam mengelola perusahaan Jadi Papa ngerasa kasihan aja kalau sampai Papa gak handle perusahaan Nanti karyawan-karyawannya Tante Lydia jadi pelantar Aku ngerti sih Pak Tapi kalau tujuannya Papa mempertahankan perusahaannya Tante Lydia Itu untuk karyawan-karyawannya Kenapa malah Papa pecat-pecatin? Ya itu Kan gak semua karyawan kerjanya bagus Ada juga mereka yang ya kurang produktif disitu Daripada bebanin perusahaan Mendingan sebagian Papa rumahkan dulu Nanti kalau kamu udah masuk ke dunia pekerjaan juga kamu tau Sebenernya PHK itu biasa kok Bapak harus kuasai perusahaan itu Jadi Papa akan nyingkirin siapapun yang akan halangin Papa Bapak 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 Terima kasih. 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 Usus goreng, usus goreng itu mau maksud kamu apa? Usus goreng! Putri! 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 Putri!